Dora Setelah beban di hatinya dikeluarkan, Ellie akhirnya bisa tersenyum lagi. Memang tidak seceria senyum di hari-hari biasanya, tapi ini sudah sangat cukup bagi Gabrielli dan ibunya. Gabrielli kau sebaiknya duduk bersama Ellie saja, lihat dapur ibu malah terlihat seperti kapal pecah gara-gara ulamu. Kesal Leona sambil menunjuk gandum yang bercecaran di meja dan juga di lantai dapur. Tadinya dia hendak membuat pancake dan juga di set box untuk menantunya, tapi semuanya menjadi kacau setelah pria dari kutub utara ini datang mengacau. Leona benar-benar sangat kesal dibuatnya. Tidak apa-apa bu, nanti aku sendiri yang akan membersihkannya. Saud Gabrielli sambil bergidik geli, melihat gandum yang tidak sengaja tercampur air di lantai. Di matanya itu terlihat seperti kotoran ayam yang sedang mengalami diare, lembek dan juga bau. Maklumlah Gabrielli adalah penderita UC diakut, jadi di otaknya semua kotoran yang ada di dapur terlihat seperti sesuatu hal yang sangat amat menjijikan, meski pelakunya adalah dia sendiri. Ibu Leona, ibu tidak harus bersusah payah mengusir kak IEL dari sini, memangnya ibu sudah lupa ya apa yang menjadi kelemahannya kak IEL. Ucap Elia sembari tersenyum tanpa dosa. Apa sayang? Oke, Gabrielli tidak percaya. Mungkin kalian pikir kalau Gabrielli membantu ibunya dengan memakai kemeja dan juga apron seperti yang ada di dalam drama televisi. Tapi sayangnya penampilan Gabrielli tidak seperti yang kalian bayangkan. Ya, dengan gilanya Gabrielli bertempur di dapur dengan menggunakan baju yang menyerupai astronot luar angkasa. Bedanya dia hanya tidak memakai helm penutup kepala, akan tetap untuk melindungi agar kulit wajah dan rambutnya tidak terkena debu dan kotoran. Gabrielli meminta pelayan untuk mengambilkan pembungkus rambut, masker dan juga kacamata dengan kaca yang agak lebar untuk melindungi kulit matanya. Sungguh kostum yang sangat sempurna sekali bukan? Kak Iel, kau itu kan sangat takut dengan debu dan kotoran. Jadi menurut aku ibu hanya perlu sedikit menabur gandum ke tubuh kakak, lalu setelahnya kakak pasti akan langsung kabur dari sini. Saud Elia dengan begitu yakin, setelah itu dia melihat ke arah ibu mertuanya. Ayo ibu silahkan dicoba, aku jamin ide ini pasti akan langsung berhasil. Baru juga Leona berjongkok hendak mengambil gandum yang ada di lantai, Gabrielli sudah hilang entah kemana. Sepertinya julukan suami siaga kali ini tidak cocok untuknya. Benar tidak kawan-kawan? Nah, benar kan yang aku bilang bu? Kak Iel langsung menghilang seperti hantu, sangat lucu. Haa? Ucap Elia dengan sangat puas menertawakan kelakuan suaminya. Cak-cak-cak, anak itu benar-benar ya. Perasaan tadi dia yang bilang sendiri kalau ingin menjadi suami teladan untuk anak-anaknya nanti. Tapi kenapa dia malah lari terbirit-birit hanya karena gandum? Sahut Leona sambil bercak heran, Gabrielli, Gabrielli. Ibu yakin para cicak pasti sedang menertawakan kelakuanmu sekarang. Bisa-bisanya ya? Kau masih bersikap seperti ini di saat kau sendiri sudah akan mempunyai anak benar-benar? Sambil membuat makanan, Leona dan Elia tak hentinya menertawakan kejadian barusan. Sementara tersangkanya sendiri sekarang tengah berada di kamar mandi untuk membersihkan badan. Padahal Gabrielli tidak lebih dari 5 menit berada di dapur, tapi dia dengan sangat kuat menggosok semua bagian tubuhnya hingga memerah. Tubuh Gabrielli kembali meremang saat dia teringat dengan gandum lembek yang ada di lantai dapur tadi, sungguh menjijikan. Ternyata pekerjaan menjadi seorang pelayan itu sangatlah tidak mudah, sepertinya aku harus minta nun untuk menaikkan gaji para pekerja yang ada di rumah. Kasian mereka, setiap hari harus berperang melawan debu dan juga kotoran. Gumam Gabrielli sembari melitikkan handuk ke pinggangnya. Dia mengambil handuk kecil untuk mengeringkan rambut sambil berjalan keluar dari dalam kamar mandi. Tok-tok, dengan cepat Gabrielli menolak arah pintu. Jakunnya nampak bergerak naik turun, dia sedang panik sekarang. Siapa? Tanya Gabrielli memastikan. Saya tuan muda, nun, sahut nun dari luar kamar. Terdengar helaan nafas lega begitu Gabrielli tahu kalau yang mengetuk pintu bukan Elia, segera dia berjalan ke arah sana kemudian membukanya. Ada apa? Tuan muda, tuan handsome meminta anda untuk datang menemuinya di ruang bawah tanah, ada hal penting yang ingin disampaikan kepada anda? Jawab, nun. Oh, baiklah, aku akan pergi menemuinya setelah memakai baju. Ucap Gabrielli kemudian menutup pintu, namun sedikit kemudian Gabrielli kembali membukanya. Tetap di sini kau akan ikut pergi bersama aku ke ruang bawah tanah. Baik, tuan muda. Dengan sangat setia, nun berdiri depan pintu kamar tuan mudanya. Dia tentu saja tahu apa yang membuat majikannya ini terlihat tidak tenang, apalagi kalau bukan karena kejahilan nyonyanya yang sedang sengaja meminta nyonya besar Leona untuk menaburkan gandung kotor ke tubuh tuan mudanya. Sebagai mutan yang telah menemani tumbuh kembang majikannya sedari bayi, nun sudah tentu paham hal apa yang bisa membuat sang majikan terlihat begitu tak nyaman. Jika biasanya nun akan memarahi atau bahkan menghukum pelayannya lalai, kali ini dia tidak bisa melakukan apa-apa karena yang menjadi pelakunya adalah nyonyanya sendiri, Elia Noriung, wanita mungil dan jahil yang menjadi kesayangan semua orang. Aku memintamu menunggu di sini bukan untuk melamun nun, tegur Gabrielli saat mendapati nun yang berdiri diam tanpa menyapanya. Saya tidak melamun tuan muda, sahut nun kemudian mundur ke belakang, dia lalu mempersilahkan tuan mudanya untuk berjalan lebih dulu. Sambil melangkah menuju lift, Gabrielli mengajak nun mengobrol, sesekali dia juga terlihat bergedi-geli ketika terbayang dengan gandum lembek yang tadi ingin dilemparkan ke tubuhnya oleh sang ibu. Kalau tidak sedang melamun, lalu apa yang tadi kau lakukan saat berdiri depan pintu kamarku? Menghitung domba. Bukan tuan muda, saya hanya sedang berpikir, mengapa nyonya besar Leone bisa langsung patuh pada perkataan nyonya Elia? Seperti itu? He, melengkali kau harus menghapus nama Elia dari dalam pikiranmu, Nun, yaitu istriku, kau mana boleh memikirkannya? Tahu tidak? Baik, tuan muda. Setelah itu pintu lift terbuka, segera Gabrielli dan Nun berjalan menuju pintu yang akan mengantarkan mereka ke ruang bawah tanah. Dan kedatangan mereka disambut oleh Paman Hansen, dan juga beberapa orang lainnya. Ada apa, Paman? Nun bilang kau ingin membicarakan hal yang sangat penting denganku? Tanya Gabrielli penasaran. Begini tuan muda, harimau yang diminta oleh Nona Elia sebentar lagi akan tiba di rumah ini, dan Paman ingin meminta persetujuanmu, apakah harimau tersebut akan langsung diperlihatkan di hadapan Nona Elia atau dijadikan sebagai bentuk kejutan? Jawab Hansen kemudian menyalakan salah satu layar televisi berukuran besar yang ada di sana. Gabrielli dan Nun menatap penuh pesona begitu, layar televisi memperlihatkan seekor harimau kecil berwarna putih yang jatuh terjungkal dari atas kursi. Sangat lucu dan pastinya akan sangat sesuai dengan tingkah Elia yang nyeleneh. Jangan katakan apapun pada Elia, aku sendiri yang akan mengajaknya untuk menyambut kedatangan harimau kecil itu di rumah ini, ucap Gabrielli semringa. Baik tuan muda, saud Hansen lega. Oh iya, paman Hansen, apa harimau itu sudah punya nama? Hansen menganggup. Harimau itu kan Elia yang menginginkan. Kenapa mereka lancar memberikan nama? Tidak bisa, tidak bisa. Harimau itu tidak boleh punya nama kalau bukan Elia yang memberinya. Protos Gabrielli tak terima. Itu masalah gampang, tuan muda. Harimau tersebut sengaja diberi nama karena lahir kembar tiga dengan warna serupa. Saud Hansen maklum akan cinta gila yang mendarat daging di tubuh keponakannya ini? Oh begitu, memangnya siapa nama harimau itu sebelumnya? Dora? Gabrielli berbalik pergi. Nama yang sangat aneh dan itu membuat bulu kuduk Gabrielli berdiri semua. Bisa hancur nama baik Lan jika Elia sampai tahu tentang nama ini. Semoga saja disini tidak ada yang bermulut bocor. Kasian Lan, Connie dan juga Gora. Nama mereka begitu keren. Masa ia mempunyai saudara dengan nama Dora? Astaga.